Hai gue Danu, kali ini gue mau bikin efek teks yang berotasi melilingi suatu objek, untuk contohnya seperti inilah Untuk caranya itu gampang banget dan kamu bisa ikutin tutorial ini dan langsung bisa, mari ke after effect yuk Oke sebelum kita ke after effect, pertama gue mau bikin teksnya terlebih dahulu, tapi kamu bisa skip bagian ini Kalau pengen bikin teksnya langsung di after effect, oke pertama-tama bikin kanvanya dulu dengan resolusi 1920 x 1080, lalu create Nah, oke, kasih warna hitam dulu biar enak, soalnya gue mau bikin teksnya warna putih biar kelihatan Oke, lalu ketik sesuai keinginan kamu Danu Munandi, oke warna putih Nah, pastiin si teksnya ini sampai ujung Nah, kayak gini, biar gak ada gap atau celah ketika si teksnya itu ngerotet Oke, setelah itu gue pengen nambahin teks ini kali ya, shoot, edit, repeat Oke, dengan ukuran yang lebih kecil Oke, di sebelahnya gue kasih teks ini aja deh, dnmd Studio Oke, terbesar Nah, setelah itu gue group dulu nih yang shoot editnya nih, ctrl G, lalu tarik ke sini Oh ya, kamu bisa bikinnya gak harus di photoshop ya, yang penting outputnya itu PNG Dan resolusinya sama Oke Ini lagi, copy lagi Oke, ini kelebihan, di select semua Nah, ini agak Oke Nah, di select semua Kecilin deh Nah, ini udah oke nih Oke Nah, sip Matiin dulu backgroundnya, biar jadi PNG Lalu ctrl shift S untuk save past Dan di export ke PNG Lalu, jangan lupa di save ke PNG Sekarang udah di after effect nih, pertama-tama bikin kompresisi baru dulu Dan resolusinya Full HD Klik OK Bikin teksnya dulu Dan nunggu nanti Nah, ini cara ini yang kalau kamu pengen bikin teksnya langsung di after effect Bisa gunain cara ini Oke, setelah itu ke effect and preset, lalu ketik cylinder Nah, ini cylinder, drag dan drop Udah jadi nih Kelihatan lingkarannya Setelah itu, di bagian rotation Diubah nih bagian X-nya Nah Setelah itu, kalau kamu pengen ngebuat si teksnya berputar Bisa ubah parameter rotation Y-nya Nah, kayak gini Oke Dan bisa kamu keyframe bagian rotation Y sampai 10 detik misalkan Dan biarkan memutar Jadi kalau gue geser nih Nah, muter kayak gini Oke, setelah itu gue Pakai cara yang tadi Yang pakai PNG yang baru aja dibuat Ya, caranya gak jauh beda sih Drag dan drop ke after effect Ini di delete dulu Nah, ini udah jadikan Lalu drag dan drop Sisi cylinder-nya Nah, udah melingkar nih Di bagian rotation-nya Diubah bagian X-nya Nah, kayak gini Dan biar si teksnya melebar Bisa ubah bagian radius-nya Nah, gini kan Mantep Bentar Nah, cakep nih Setelah itu gue keyframe-kan dulu bagian rotation Y-nya sampai 10 detik Nah, muter kayak gini Oke Dan gue udah nyiapin foto gue Ada dua versi yang PNG Udah gue cut out bagian background-nya Dan masih ada background-nya Drag dan drop lagi ke after effect Klik kanan Transform Fit to come Nah, yang bagian PNG-nya di paling atas Dan teksnya di atas Nah, ini Gimana caranya biar si teksnya ada di depan? Nah, gak perlu khawatir Ada caranya kok Prama di duplikat dulu teksnya dengan cara ctrl D Taruh di atas yang bagian ini Teks yang ini Dan di bagian Bentar Di bagian rendernya Ubah menjadi outside Nah Udah melingkar nih Nah, mantep kan? Sekarang gue pengen ubah bagian setting-nya Ini karena masih ada abu-abunya Biar lebih putih Gue Ningkatin ambient-nya Nah, bagian sininya juga nih Yang keduanya Setting-nya dinaikin bagian ambient-nya Nah, setelah itu Kita baru bisa lihat ya Nah, gampang kan? Jadi gak perlu yang namanya masking Tinggal ubah bagian rendernya Yang inside dan outside Oke, caranya gampang kan? Bisa kamu pahamin Dan bisa kamu ikutin tutorial ini Dengan mudah Selamat mencoba ya teman-teman Seperti itulah cara bikin efek teks yang berotasi Mengenai suatu objek Kalau menurut kamu tutorial ini bermanfaat Bisa share ke teman-teman kamu Biar tahu cara bikinnya seperti apa Terima kasih telah menonton Gue Nandi Bye-bye Bye-bye Terima kasih.